Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Sekretariat Dewan menggelar peluncuran Majalah Parlamentari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tolikara. Kegiatan tersebut turut menghadirkan Wakil Bupati Tolikara, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Wakil Ketua 2 DPRD Tolikara dengan disaksikan seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Majalah Parlamentari memuat informasi terkait keberhasilan kerja anggota DPRD Tolikara selama 5 tahun. Kehadiran Majalah tersebut merupakan bentuk keterbukaan informasi pemerintah daerah kepada publik Tolikara. Peluncuran Majalah Parlamentari mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Tolikara, Dino Suwanimbo. Ia berharap Parlemen dapat membangun Tolikara semakin maju. Kami dari Bupati Bupati Tolikara mengapresi atas keperansian dan kira-kira yang bercapa. Kami berharap kebetulan kita baru akhiri peta demokrasi beberapa jam lalu hasilnya disesatkan oleh lembaga penyelenggara. Oleh karena itu, 5 tahun kelepasan kami berharap supaya Parlemen baru kita lebih aktif, lebih maju. Pelaksanaan tutup sinya sebagai negara DPRD. Sementara Sekretaris Dewan, Yunia Suweya menjelaskan jika Majalah Parlamentari DPRD Tolikara menyajikan informasi kegiatan Wakil Rakyat dalam bekerja memperjuangkan aspirasi warga Tolikara. Melalui majalah tersebut, publik Tolikara dapat mudah mengakses informasi terkait kinerja Wakil Rakyat di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Tolikara, Papua, Tim Liputan, Jaya TV, Ngabarkan.